Intro Hampir semua orang menyukai jeruk dari tua muda sampai anak-anak Selain rasanya yang menyegarkan harga jeruk cukup murah Sehingga paling banyak dijadikan pilihan konsumsi peluang harian bersama pincang atau pepaya Di Indonesia kita mengenal banyak sekali jenis jeruk yang lokal maupun impor Beberapa kalangan mengatakan bahwa jeruk impor rasanya lebih enak dan kualitasnya lebih baik Tetapi nyatanya buah jeruk lokal masih paling digemari Salah satunya yang paling banyak dikonsumsi oleh pasar lokal adalah jeruk siam Jeruk siam atau populer juga dengan sebutan jeruk keprok, sitrus sep termasuk jenis jeruk manis Ada dua macam yang dibudidayakan secara luas di Indonesia yaitu sitrus nobilis fat Mikrokarpa yang kulit buahnya berwarna hijau kekuningan dan sitrus reticulata blanco Kamen mandarin yang kulit buahnya berwarna kuning jingga Disebut jeruk siam karena asal mula jeruk ini berasal dari siam Thailand Di negara asalnya jeruk ini disebut songkinwan Di Indonesia jeruk siam pertama kali dibudidayakan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat pada tahun 1936 Beberapa sentra budidaya jeruk siam yang masih berkembang sekarang Antara lain Pontianas, Kalimantan Barat, Garut, Jatibarang, Palembang, dan Riau Tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tanah dan lingkungan yang berbeda Sehingga jeruk siam yang dihasilkan pun tidak sepenuhnya terlupa Masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas Sekalipun secara garis besar sama Ingin membudidayakan pohon jeruk siam sendiri di kebun atau di rumah Caranya tidak sulit Anda juga dapat menanam jeruk siam di dalam pot Berikut langkah-langkah penanaman dan perawatan jeruk siam agar cepat berbuah Karakteristik dan morfologi jeruk siam Pohon jeruk siam termasuk tanaman berkayu keras Batangnya tumbuh tegak, berbentuk bulat atau setengah bulat Tajuknya perdu dan sangat lindang Cenderung tumbuh rendah dan melebar Tinggi pohon jeruk siam yang diliarkan bisa mencapai 8 meter Ada pun jeruk siam yang dibudidayakan, terutama untuk tujuan komersial Tingginya rata-rata hanya 2,5 meter sampai 3 meter Untuk tanaman jeruk siam yang merupakan hasil opulasi Tingginya ditentukan oleh batang bawahnya Jika batang bawahnya berasal dari jeruk jenis Jika batang bawahnya berasal dari jeruk jenis Jika batang bawahnya berasal dari jeruk jenis Tingginya rata-rata 267,5 cm lingkar batang 31,9 cm, dan lebar tajuk 217,5 cm. Tekstur batang sedang, warnanya coklat, bercabang banyak. Jeruk siang dari jenis C nobilis memiliki duri-duri kecil pada cabangnya, sementara yang dari jenis C retikulata umumnya tidak berduri. Bentuk percabangan cenderung melengkung ke atas. Perakaran jeruk siang meliputi akar tunggang dan serabut. Akar tunggangnya panjang, sementara akar serabutnya bercabang pendek dan kecil. Jika tanah tempatnya tumbuh subur dan gembur, akar dapat tumbuh hingga mencapai 4 meter, akar cabang mendatar dapat mencapai 6-7 meter tergantung pada banyaknya unsur hara dalam tanah. Daun jeruk siang berbentuk bulat telur oval jorong elips lanset memanjang. Panjangnya antara 4-8 cm, lebarnya 1,55 cm. Merupakan daun tunggal unifoliate, bagian ujungnya merunci, Sementara bagian pangkangnya tunggal, permukaan daun bagian atas berwarna hijau mengilat dan bagian bawahnya hijau muda. Urat daun menyebar sekitar 0,1 cm dari tepi daun. Tepi daunnya bergerigi, batang dan daun dihubungkan oleh tangkai daun sepanjang tanda kurang lebih 1,3 cm. Tangkai daun bersayap sangat sempit kecil, sekitar 0,8 x 0,2 cm saja, sehingga dapat dikatakan tidak bersayap. Bunganya berwarna putih bersih, berukuran kecil. Merupakan bunga lengkap yang terdiri atas ovarium bakal buah kepala putih, kepala sari, mahkota, dan tangkai putih. Bentuknya majumuk, berkelopak 4-5 helai, ada yang menyatu dan ada yang tidak. Mahkotanya kebanyakan berjumlah 4-5 dan berdaun lepas. Tonjolan dasar bunga beringgit atau berlekuk di dalam benang sari. Sangat disukai serangga karena mengandung nektar. Kedudukan bunga berada di ujung batang, muncul dari setiap daun atau kucuk ranting yang masih muda. Pada saat musim bunga, bunga akan muncul beberapa hari setelah kucuk daun tumbuh. Biasanya musim bunga terjadi pada bulan September-November. Buah jeruk siang berukuran sedang. Untuk jenis C, mobilis rata-rata bobotnya 75,6 G, sedangkan jenis C, lesuk lata mencapai 130-250 G. Buah, ukuran idealnya 5,5 x 5,9 cm. Bentuk dua bulat atau bulat tipi, ujung buahnya bunda dan berputar. Bagian atas kadang berkerah atau berlekuk, sementara dasar buahnya, bagian bawah cenderung dasar atau berleher pendek, kadang berkondek. Panjang tangkai buah tanda kurang lebih 3 cm, diameturnya 2,6 mm. Kulit buah tipis menghilat, permukaan halus berpori, kadang berminyak, warna kuning atau hijau kekuningan, menempel lekat pada daging. Biasanya kulit mudah dilepaskan, dikupas. Ketebalan kulit antara 2-3,9 mm, namun kadang cukup lekat sehingga sulit dikupas. Daging buah tebal, teksturnya lunak dan berseran halus, banyak kandungan air, rasanya manis, asam, segar. Warnanya kuning, juring buah terdiri atas 10-14 bagian, mudah dilepas, aksis ada yang rapat. Aroma buahnya tidak terlalu tajam, sedang. Tiap buah jeruk siang memiliki 20 buah biji berukuran kecil. Bentuknya okoid dengan warna putih kekuningan. Bersifat poliembryoni, kochilodonia berwarna hijau. Tiap pohon rata-rata dapat menghasilkan 7,3 kg buah. Tanaman ini berumur cukup panjang, yaitu hingga 8 tahun. Syarat tumbuh jeruk siang madu termasuk tanaman yang mudah beradaptasi, dapat tumbuh dimanapun selama tanahnya gembur dan subur, serta grainase yang baik. Sebab meskipun memerlukan cukup banyak air, akar tanaman ini tidak boleh terjenak, pertumbuhannya akan optimal pada ketinggian 1-700 mdpl, suhu antara 25-35 derajat celcius, dan curah hujan 1000-2500 mm tahun. Kategori tanah yang disukai adalah tanah humus atau kompos, dari jenis tanah latosol atau andosol. Dapat pula ditanam di tanah alupial ataupun posolik dengan perlakuan teknologi budidaya yang khusus. Kebutuhan akan sinar matahari sangat banyak, langsung penuh, sepanjang hari atau paling tidak selama 5 jam sehari. Kelembapan tanah yang dikehendaki minimal 80 persen. Derajat keasaman, peh 5,56,5. Tegalan atau tanah dengan kemiringan maksimal 30 o dapat menjadi tempat tumbuh yang baik. Begitu pula lahan pasang surut ataupun lahan kering. Syaratnya adalah perlakuan teknologi budidaya yang baik. Penggibitan pusat distributor grocery exit. Seperti halnya tanaman-tanaman buah yang berbiji lainnya, jeruk siang dapat diperbanyak melalui biji generatif. Perbanyakan dengan biji memiliki beberapa keuntungan, yaitu perakaran yang lebih kuat sehingga tanaman lebih kokoh, bibit dapat diperoleh dalam jumlah banyak sekaligus dan biayanya murah. Akan tetapi, kelemahan cara ini adalah tanaman baru belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya dan pertumbuhan. Sayangnya, metode ini sangat mahal. Teknik-teknik teguk ati, seperti campur atau tek dan samung atau ovulasi, merupakan teknik perbanyakan yang lebih murah dan lebih menguntungkan dari segi waktu. Bibit jeruk siang yang diperbanyak dengan teknik ini sudah dapat berbuah dalam 1-2 tahun dan mencapai masa produksif yang sesungguhnya mulai umur 2-3 tahun. Kelemahan teknik cangkok adalah akar tanaman kurang kuat sehingga tanaman kurang kokoh. Untuk mendapatkan tanaman yang berakar kuat, cepat berbuah, dan memiliki sifat identik dengan induknya. Bibit yang diperoleh dari perbanyakan sambung atau ovulasi merupakan cara yang paling tepat. Pilihan calon batang bawah untuk teknik sambung atau ovulasi sangat penting. Cara lain yang lebih praktis adalah dengan membeli bibit apalagi jika Anda mengendaki menanam jeruk siang hanya sebagai hobi atau koleksi di rumah. Pastikan Anda membeli bibit di tempat kejualan yang terpercaya. Bibit yang baik bercilih sehat, batangnya lurus dan kokoh, daunnya tampak segar dan rindang, bebas dari hama dan penyakit. Perakarannya banyak, bibit yang siap tanam berumur minimal 5 bulan atau tingginya mencapai 60 cm. Pengolahan lahan dan persiapan media tanam sebelum memasuki penanaman, terlebih dahulu lahan harus dipersiapkan. Bersihkan lahan dari tanaman yang sudah mati, bulma atau tanaman pengganggu lainnya. Dan sampah, gemburkan tanah sedalam tanda kurang lebih 30 cm dengan bajak jika Anda menanam di kebun yang cukup luas dengan tujuan komersial atau dengan cangkul jika Anda menanam di pekarangan rumah. Campur dengan pupuk kandang, kemudian ratakan. Buat gundukan tanah berukuran 1 x 1 x 1 meter, lalu gali lubang tanam dengan diameter 50 cm, dalamnya lubang sama dengan diameter lubang. Diamkan selama beberapa hari agar mendapatkan sinar matahari. Paparan sinar matahari pada lubang tanam dapat mematikan mikroorganisme yang merugikan. Jika pertanah belum sesuai, tambahkan kapur dolomik untuk meningkatkan pah atau belerang untuk menurunkan pah. Ketika menanam jeruk siam di kebun komersial, perhatikan. Antara 5,56,5 Campurkan dengan pupuk kandang dan sekam. Perbandingan ketiga bahan tersebut 1 x 1 Dapat juga menggunakan tanah formulasi khusus pot yang banyak dijual di toko-toko tanaman. Penanaman setelah beberapa hari, lahan tanam sudah tiang disanami. Langkah selanjutnya adalah menanam bibit di dalam lubang tanam atau pot yang telah disediakan. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan karena bibit atau tanaman muda membutuhkan lebih banyak air. Buka polybag bibit dengan hati-hati, jangan sampai akar maupun media semainnya rusak. Masukkan ke dalam lubang tanam, posisikan tepat di tengah lubang dan tegak lurus. Timbun kembali dengan tanah galian, padatkan sedikit agar bibit tidak roboh. Cerami secukupnya, tambahkan mulsa organik dari daun kelapa atau jerami untuk melindungi tanah dari penguapan yang berlebihan dan juga menghindarkan dari adanya gurma dan hama. Untuk penanaman dalam pot, caranya sebagai berikut. Pertama, masukkan pecahan genting atau batu batak ke dasar pot hingga setinggi tanda kurang lebih 5 cm. Isi pot dengan media tanam hingga sepertiga volume pot. Masukkan bibit yang sudah dilepaskan dari polybag tepat di tengah pot dalam posisi tegak lurus. Tambahkan sisa media tanam hingga pot hampir penuh, sisakan hanya sekitar 3 cm di bawah bibir pot. Cerami agar tanah sedikit memadat, pastikan kelebihan air dapat mengalir keluar dari bawah pot. Penyiraman usai penanaman, bibit pentingnya harus dirawat dan dipelihara agar dapat tumbuh dengan baik. Air merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan, pembentukan buah, pot. Dan lain-lain, air melaruskan unsur hara dan membawanya ke seluruh bagian tanaman dan aktivitas kehidupan sel-sel dalam semua jaringan tanaman. Sirami 2 kali sehari untuk penanaman di tanah. 3 hari sekali untuk penanaman dalam pot atau minimal 1 kali seminggu, tergantung cuaca dan kondisi tanah. Gunakan gembor atau emberat untuk penyiraman yang lebih efektif dan tidak menikis tanah. Pastikan drainase berjalan dengan baik sehingga air siraman ataupun air hujan tidak menggenang di sekitar akar. Penghentukan unsur-unsur hara dalam tanah dapat hilang karena terbawa air. Ketidakseimbangan unsur-unsur hara sangat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Kurang tersediaan kadar fosfor B dalam tanah menyebabkan buah tidak berair dan rasanya hambat. Penyebabnya adalah pertanah yang rendah yang berpengaruh pada ketersediaan unsur makro, terutama fosfor, karena serikat kation asam berupa aluminium dan busi sehingga mengendap. Kurangnya kadar kalium K menyebabkan aroma buah kurang kuat dan rasanya asam. Kurangnya kadar kalium berkaitan dengan tingginya kandungan kalsium K dalam tanah. Terutama berpengaruh pada tanaman jeruk. Kedua senyawa ini bersifat antagonik. Pupuk tambahan dapat diberikan sejak tanaman berumur satu bulan dan diulang setiap 30 hari, sebulan sekali, dengan kombinasi yang berbeda pada setiap periode umur. Kombinasi pupuk meliputi perangsang buah, pupuk kimia, dan pupuk organik. Usahakan memperbanyak pupuk organik dalam kombinasi ini agar pertumbuhan lebih bagus dan alami. Pupuk organik cukup diberikan satu tahun tiga kali atau minimal dua kali setahun dan maksimal empat kali setahun. Pupuk kimia begitu diserap oleh tanaman dapat memengaruhi warna hijau daunnya yang menjadi pudar. Oleh karena itu, penggunaan pupuk kimia haruslah dengan perhitungan yang bijaksana. Jeruk siam yang ditanam di kebun dapat diberi tambahan pupuk kandang sebanyak 25 kg per pohon dan atau NPK 200 ger per pohon. Sebagai upaya peningkatan produksi, dapat ditambahkan ZPT, zat perangsang tumbuh yang mengandung bahan aktif triakontamol, golongan auksin. ZPT berfungsi merangsang pertumbuhan akar agar lebih banyak, mendorong pertumbuhan. Mengaktifkan penyerapan unsur hara, meningkatkan keluarnya kuncup dan buah, memperbaiki kualitas panen, meningkatkan hasil produksi, mutu, warna, dan kandungan vitamin. Serta menciptakan daya tahan terhadap serangan hama. Jeruk siam yang ditanam di dalam pot juga memerlukan pemupukan. Terutama karena seringkali tanah ikut mengalir keluar dari dalam pot sebagai akibat dari proses penyiraman. Akan tetapi sekadar pupuk yang diperlukan tentu tidak sebanyak jika ditanam di tanah. Pemupukan untuk jeruk siam yang ditanam dalam pot dapat menggunakan kombinasi NPK 4 bulan sekali dan pupuk kandang, kambing yang tertermentasi 1 bulan sekali atau kombinasi NPK dan urea. Masing-masing 25 ger 1 bulan sekali. Penyiangan dan penyulaman sekalipun tampaknya sepele. Penyiangan dan penyulaman merupakan salah satu langkah perawatan dan pemeliharaan tanaman yang sangat penting. Penyiangan sangat penting sebagai upaya penjagaan datangnya hama dan penyakit. Banyaknya gulma atau tanaman pengganggu lainnya di sekitar tanaman dapat menjadi unang atau tempat berkembang biaknya hama dan penyakit yang berbahaya bagi tanaman. Sebaiknya dilakukan secara rutin, setidaknya 3-4 bulan sekali atau bersamaan dengan pemupukan. Penyulaman tidak hanya dilakukan untuk mencegah datangnya hama dan penyakit, Melainkan juga merupakan salah satu cara penanggulangan atau pemberantasan. Buang tanaman yang sakit atau terserang hama atau mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Ganti dengan bibis baru yang seumur dengan tanaman yang dibuang agar telah panen dapat menjadi serentak pada penanaman untuk tujuan komersial. Untuk penanaman di rumah, pekarangan atau pot, ganti sama sekali dengan bibis yang baru. Khusus untuk penanaman dalam pot, sebaiknya penyulaman diikuti dengan pergantian media tanam yang baru untuk menghindari masih adanya bibis-bibis hama dan penyakit di dalam media tanam. Pemangkasan waktu muncul tunas berbeda pada setiap pohon. Kemunculan tunas sangat dipengaruhi ketersediaan air dan cahaya matahari. Bulan Januari hingga Mei merupakan puncak tertinggi curah hujan. Sekaligus juga masa terjadinya pencahayaan matahari maksimal. Pada masa ini, tunas-tunas baru bermunculan secara serempak dan lebat. Melakukan pemangkasan pada masa ini dapat mematahkan fase dormansi, masa istirahat tumbuh, tunas-tunas ketiak daun dan tunas-tunas pada bagian ujung tanaman sehingga mempercepat kemunculan tunas baru. Tanaman jeruk yang dibudidayakan dengan tujuan komersial diharapkan tumbuh tidak terlalu tinggi untuk memudahkan perawatan dan pemanenan. Hal yang sama juga berlaku pada penanaman di pekarangan rumah dan di dalam pot. Anda tentu tidak ingin tanaman jeruk yang Anda menjadi terlalu besar sehingga mendominasi pekarangan Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pemangkasan yang baik dan teratur menyebabkan penetrasi sinar matahari ke tajuk tanaman relatif merata. Apabila sinar matahari cukup, hormon tunas muda terangsang untuk melakukan proses generatif sehingga buah menjadi lebih banyak. Fotosintesis lebih efektif, pendistribusian hasil fotosintesis lebih cepat dan lancar. Kekurangan cahaya tampak pada daun yang tumbuh lebih lebar, tetapi titik. Pemangkasan juga berpengaruh nyata terhadap ukuran diameter cabang primer di lahan sering. Tindakan pemangkasan meliputi pemangkasan ranting untuk membentuk tajuk dan pemangkasan pemeliharaan pemangkasan juga merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas buah. Vitamin C merupakan hasil sintesis alami atau disintesis alami pada tumbuhan. Banyaknya kandungan vitamin C pada buah tergantung pada banyaknya gula CH2O yang terbentuk melalui proses fotosintesis. Jumlah fotosintesis yang dihasilkan sangat tergantung pada banyaknya sinar matahari yang sampai ke permukaan daun saat tomata terbuka. Pemangkasan yang baik dan teratur mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif lebih seimbang sehingga kandungan vitamin C yang terbentuk dalam buah lebih tinggi. Cara pemangkasan untuk meningkatkan kualitas buah adalah dengan memangkas bagian kucuk cabang yang merupakan pesaing dalam mendapatkan makanan. Selain itu, pemangkasan tanaman secara serentak kadang kalah juga diperlukan agar ketersediaan makanan menjadi lebih singkat sehingga dapat menghambat perkembangan hama. Pemberantasan hama dan penyakit hama yang seringkali dapat ditemukan menyerang tanaman curuk siam adalah Apis dan Mealibak, keluarga kutu-kutuan. Dari golongan Apis, contohnya Apis Gositi. Ada pun dari keluarga kutu-kutuan, antara lain Toksop Terasop, Kutu Daun, Aonibiela Aurani, Kutu Sisik Merah, Bepidosa Petri, Kutu Sisik Ungu, Mindus Persikae, Kutu Daun Persi. Kali Urochantus Woblumi, Lalat Jeruk, Bemisya Sabaci, Kutu Kebur, Planokokus Citri, Kutu Dompolan, dan Diaporrina Citri, Kutu Loncat. Di antara berbagai kutu-kutu sama yang menyerang jeruk siam, Apis dan Mealibak. 13% menjadi faktor penunjang ledakan populansi kedua jenis hama ini. Kutu sisik menyerang tanaman pada usia yang lebih dewasa, yaitu setelah berumur 3-4 bulan. Pada masa ini, kandungan nutrisi tanaman lebih banyak. Hama ini juga menimbulkan kerusakan yang signifikan karena menyerang seluruh bagian tanaman, termasuk daun, ranting, dan buah. Kutu ini menyerang dengan cara mengisap nutrisi tanaman melalui bagian-bagian tanaman yang diserangnya. Faktor-faktor yang memengaruhi populansi hama serangga secara umum melikuti faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik terdiri atas faktor subuh, kelembapan, cahaya matahari, dan angin. Faktor biotik terdiri atas faktor vegetasi, ada tidaknya musuh alami, dan ketersediaan makanan atau nutrisi. Perkembangan hama dapat dihambat dengan peningkatan kompetisi antar serangga hama dalam memperoleh makanan, ruang gerak, dan tempat berlindung. Serangga dapat hidup pada rentang suhu minimal 15 derajat celcius. Optimal pada suhu 25 derajat celcius dan maksimal 45 derajat celcius. Suhu memengaruhi fisiologi, kelimpahan, dan distribusi serangga. Kelembapan udara berpengaruh terhadap kadar air serangga dan iklus sebutnya. Mengatur aktivitas dan persyukaran. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dipahami bahwa pengendalian hama efektif jika menyeluruh dalam sebuah sistem pengendalian hama terpadu. Prinsip dasar sistem ini adalah pemantauan ekosistem, yaitu melakukan pengamatan terhadap kelimpahan hama serangga. Langkah awal adalah dengan pengaturan cerah tanam yang tidak terlalu rapat untuk mengurangi risiko kelembapan dan kurangnya sinar matahari di sekitar tanaman. Yang disebabkan oleh bakteri Ligrobacter asiatikum. Bakteri ini disebarkan oleh kutulongcas diapordinasi ini sebagai faktor. Gejalannya antara lain, daun menjadi kecil-kecil dan berbentuk lancip, buah kecil-kecil dan rasanya asam, biji busuk, dan pangkal buah berwarna jinggan. Untuk mengatasi penyakit ini, Anda harus mengatasi serangan kutuloncat terlebih dahulu. Menghindari kelembapan tinggi, penggunaan fungisida dan insektisida secara bijaksana, serta pengaplikasian bubur California pada bagian-bagian tanaman yang mengalami luka adalah beberapa cara mengatasi penyakit jeruk siap. Bubur California adalah larutan yang dibuat dari campuran gamping atau kapur, belerang, COSO4, dan air. Cabut dan bakar tanaman yang mendapat serangan gerak. Pangkas bagian-bagian tanaman yang diserang, serta menjaga sanitasi lingkungan merupakan langkah-langkah mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Jeruk siam madu tahukah kamu? Komoditas hortikultura, khususnya buah, mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia baik di dataran tinggi maupun rendah. Ditambah dengan kesuburan dan berbagai macam jenis varietas yang dimiliki. Salah satunya adalah buah jeruk. Tanaman jeruk hampir sebagian besar dapat tumbuh di seluruh wilayah Indonesia. Jeruk siam madu memiliki beberapa keunggulan. Rasa jeruk ini manis dan segar dengan kadar gula 13.5 bris. Aroma harum, bentuk buah bundar agak piti. Warna kulit kuning sampai oranya dengan warna daging buah oranya dan permukaan kulit halus. Kulit buah mudah dikupas. Produkstivitas jeruk ini mencapai 40-60 kg per pohon per sisi. Gizi buah jeruk Komposisi gizi jeruk per 100 gram yaitu Energi 45 kal, protein 0,9 gram, gemak 0,2 gram, karbohidrat 11,2 gram, poskor 23 mg, kalsium 33 mg, besi 0,4 mg, vitamin A 190 IU, vitamin B 1 0,08 mg, vitamin C 49 mg, serta air 87,2 gram. Manfaat dan khasiat buah jeruk untuk kesehatan Kesehatan mengandung senyawa antioksidan yang berguna untuk menjaga terjadinya penyakit seperti kanker. Jantung dan penuaan dini Waria 2010 mengandung banyak vitamin C, menangkal flu dan mencegah infeksi pada telinga, dan berguna untuk menjaga daya tahan tubuh, haitami. Ulpa dan muntaha 2017 mengandung polifenol, tanin, dan naringin, sehingga dapat mengurangi pembentukan plas di rongga mulut. Sylvia dan Erpina 2013 kulit jeruk memiliki kandungan minyak aksiri. Limoni, linalol, linalil, citronella, dan terpino berfungsi melancarkan peredaran darah, meredakan radang tenggorokan dan batuk, menghambat sel kanker, sebagai penenang sedatif. Pengusir nyamuk, balit buh 2008, dan sebagai masker wajah. Untuk mendukung petani dalam membudidayakan jeruk badan penelitian dan pengembangan pertanian, Balit Bangtan telah menghasilkan teknologi untuk peningkatan produksi dan kualitas dari jeruk nusantara. Teknologi tersebut telah didiseminasikan di berbagai daerah sentra jeruk di Indonesia untuk diadopsi sebagai pedoman dalam pengembangan agribisnis jeruk. Dengan penerapan teknologi yang tepat diharapkan petani maupun pelaku agribisnis lainnya dapat meningkat hasilnya serta terjaga kualitas produksinya sehingga mampu bersaing dengan jeruk impor. Spesifikasi jeruk siamadu, rasa manis segar warna kuning ke hijau, hijauan jeruk siamadu. Merupakan buah yang tumbuh subur di Indonesia, tepatnya di daerah kota batu, malang buahnya memiliki bentuk tidak begitu bulat dan rasa manis segar dengan permukaan kulit halus sementara bagian dalam. Atau daging buah memiliki teks berlunak serta memiliki kandungan air yang cukup banyak dan berwarna kuning. Memiliki rasa daging buahnya manis segar serta memiliki bau yang harum. Oleh sebab itu, penjualan jeruk siamadu juga semakin luas dan berkembang pesat sebab tingkat permintaan pasar juga yang semakin tinggi. Spesifikasi rasa manis segar warna kuning ke hijau, hijauan jeruk siamadu. Merupakan buah yang tumbuh subur di Indonesia, tepatnya di daerah kota batu, malang buahnya memiliki bentuk tidak begitu bulat dan rasa manis segar dengan permukaan kulit halus sementara bagian dalam. Atau daging buah memiliki teks berlunak serta memiliki kandungan air yang cukup banyak dan berwarna kuning. Memiliki rasa daging buahnya manis segar serta memiliki bau yang harum. Oleh sebab itu, penjualan jeruk siamadu juga semakin luas dan berkembang pesat sebab tingkat permintaan pasar juga yang semakin tinggi. Jeruk siamadu merupakan varietas jeruk keperunggulan yang berasal dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sesuai dengan namanya, keunggulan dari jeruk ini adalah rasanya yang manis seperti madu. Tegar dan warnanya orange jika ditanam di dataran tinggi. Bahkan jeruk ini mendapat julukan sebagai jeruk keprog dataran tinggi terbaik. Komoditas jeruk siamadu sebagai tanaman hortikultur. Terima kasih telah menonton! Karakteristik buah jeruk siamadu ada dua jenis jeruk siam yang banyak dibudidayakan masyarakat yakni jeruk siam madu medan dan jeruk siam pontianak. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Berikut perbedaan antara jeruk siam madu medan dan jeruk siam pontianak menurut Bali Cetro, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Jeruk siam madu dan siam pontianak sos. Balai Cetro keunggulan jeruk siam madu menurut data di atas, jeruk siam madu memiliki keunggulan sebagai berikut ukuran besar rasa manis persentase buah yang bisa dikonsumsi 94% kadar air. Tinggi tingkat kemanisan, 13-14 gregs bibit jeruk siam madu. Bibit jeruk siam madu yang kami sediakan berasal dari pembiakan vegetatif yakni opulasi dan sambung cucu. Pembiakan secara vegetatif dapat mempertahankan sifat genetik asli dan mempercepat masa produksi. Jeruk siam madu merupakan tanaman perkebunan sehingga lebih cocok jika ditanam di lahan yang luas. Pada usia sekitar 2 tahun terhitung sejak penanaman, bibit jeruk siam madu sudah mulai belajar berbuah. Jeruk sebagai komoditas hortikultura mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia baik di dataran tinggi maupun rendah. Tanaman jeruk hampir sebagian besar dapat tumbuh di seluruh wilayah Indonesia bahkan tanah berbatu sekalipun bahkan ada varietas tertentu yang mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik mulai dari Dataran rendah sampai tinggi seperti jeruk siam dan keprok dataran rendah seperti terigas. Borneo Prima Kejakula Madura Salah satu jenis jeruk yang mempunyai rasa manis dengan rasa seperti madu yaitu siam madu. Jeruk ini berasal dari Karo, Sumatera Utara dengan memiliki keunggulan rasa yang manis segar dan warna yang orange apabila ditanam di dataran tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus untuk menarik konsumen Dengan lokasi kebun yang berada di dataran tinggi warna jeruk ini orangnya sehingga memikat konsumen. Untuk itu dilakukan pemupukan dan pengairan, pemangkasan, penjarangan buah. Serta pengendalian hama penyakit yang tepat karena jeruk termasuk tanaman yang memerlukan penelaharaan lebih dibanding tanaman tahunan lainnya. Produksi jeruk saat panen mencapai 50-70 kg per pohon bahkan bisa lebih. Dengan kualitas yang bagus untuk pemasaran jeruk ini sangat mudah. Semua sinar ini selalu pers receivesuxe apabila sambil dengan tutup dan pem��an hampir. Pem 느�這樣子 sekitar, bukan wak Monsieur, dan bahkan kita mengg 약간 presentasi pozwata ter acquirentukan, dan bahkan semua makl made. Kau